Halo style lovers, saya Tenny, saya di Artkea menjabat sebagai direktur marketing dan manajer marketing juga. Selongsong itu hanya istilah kami aja, sebetulnya selongsong itu adalah selendang yang hanya dipakai sepintas gitu ya, artinya tidak mengikuti pakem yang sebetulnya. Tapi kalau dia mau mengikuti pakem busana muslimah sebenarnya, dia harus pakai daleman dulu, dia pakai daleman dulu, pakai ciput dulu, pakai aksesoris di dalam, pakai istilahnya pakai daleman, dan kemudian selongsong itu datang kemudian. Tapi kalau untuk orang-orang yang, mungkin kalau kenal sama yang Ibu Yeni Wahid, itu selalu menggunakan selongsong, itu yang disebut selongsong. Jadi dia, apa namanya, rambutnya masih keliatan, tapi dia tetap menggunakan yang gampang dipakai. Kita istilah selongsong itu mungkin hanya istilah kita aja, orang lain mungkin mengistilahkan dengan nama yang lain. Tapi fungsinya adalah menutupi kepala selain bentuk selendang segi empat yang seperti biasa. Itu yang kami istilahkan selongsong. Kalau kami mengeluarkan selongsong itu biasanya tetap pake rendah, pake lace atau pake bordir. Jadi selongsong itu sebetulnya simple. Jadi kalaupun bajunya relatif rame, selongsong itu masih bisa dipakai. Saya nanti mungkin dari model akan keliatan ya, bahwa mungkin ada sebagian pemirsa yang gak tau selongsong itu kayak apa sih, gitu. Tapi selongsong itu sebetulnya bentuknya hanya kayak tabung, lalu dipakai di atas kepala bentuknya. Terus kami dekorasi dengan bordir atau rendah. Jadi dia itu bisa dipadupadankan dengan baju yang relatif, lebih berat pun gak apa-apa. Karena selongsong itu relatif ringan, relatif sederhana. Bisa dengar inrat apa aja. Jadi itu fungsinya adalah untuk memenuhi pakem menggunakan busana muslim. Karena kita kan gak boleh kelihatan rambutnya, gak boleh kelihatan lehernya. Sementara kalau pakai selongsong itu sendiri kan rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Nah untuk menutupi itu, kita pakai inner. Innernya itu adalah seperti tadi, daleman. Daleman itu macam-macam. Dan selera itu balik lagi ke selera. Ada yang senang pakai pet, ada yang gak senang pakai pet, itu tergantung. Style Lovers, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di Youtube Style Lo Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.